pernikahanku sudah selesai terdaftar di dua negara yaitu di Indonesia dan di Romania, itu teman-teman Assalamualaikum welcome back to cerita rispi halo teman-teman, apa kabar? gimana keadaan kalian? semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman, seperti aku disini, nah teman-teman minggu ini tuh aku bahagia sekali teman-teman, kenapa? karena teman-teman sertifikat pernikahanku yang dari kedutaan Romania itu sudah selesai teman-teman tanggal 22 Agustus kemarin, setelah hampir 3 bulan ya teman-teman, aku di Jakarta ini untuk ngurus semua dokumen-dokumen pernikahan itu akhirnya selesai teman-teman, ya Allah seneng sekali rasanya teman-teman, jadi pernikahanku sama Mas Stefan ini sudah sah di dua negara ya teman-teman, di Indonesia sama di Romania nah teman-teman ini sekarang, saking bahagianya aku mau bikin video, mau share buat kalian ya teman-teman, siapa tahu kalian juga sedang berpacaran dan mau menikah sama orang Romania, dan untuk warga negara lain mungkin hampir sama-sama juga ya teman-teman aku juga kurang tahu, yang jelas ini aku mau sharing pernikahanku dengan warga negara Romania, mulai dari KUA sampai dengan mendaftarkan pernikahan ke KUA eh, sampai mendaftarkan pernikahan ke Kedutaan Besar ya teman-teman ya, Kedutaan Besar Romania di Jakarta oke teman-teman, jadi ini yang pertama ya untuk menikah di KUA dan dokumen apa aja sih teman-teman yang dibutuhkan atau diminta oleh pihak KUA ya teman-teman oke, ini aku juga catat disini ya teman-teman soalnya aku takut lupa nanti informasinya nggak jelas kalau lupa oke teman-teman, jadi dokumennya itu ini untuk pihak wanita dulu ya teman-teman maksudnya untuk saya dulu ya teman-teman yang WNI kebetulan saya wanita kan ya jadi yang dibutuhkan dari KUA itu dari saya itu KTP KTP saya terus KK terus Akta Lahir terus habis gitu surat keterangan sehat dari Puskesmas ya teman-teman itu yang dibutuhkan mereka oke, terus untuk pihak suami saya ya teman-teman untuk Mas Stefan itu yang dibutuhkan itu adalah CNI ya teman-teman CNI atau CNI tulisannya itu adalah Certificate of No Impediment jadi itu tuh merupakan sertifikat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Romania di Jakarta ini ya teman-teman yang menyatakan bahwa itu tuh suami saya tuh yang bersangkutan bisa menikah atau akan menikah dengan WNI ya teman-teman jadi itu tuh semacam kayak surat single ya jadi kayak suami ini diperbolehkan menikah dengan kita karena dia itu single kayak gitu ya jadi kayak semacam izin itu aja dan cara mengurus CNI untuk kebetulan Mas Stefan waktu itu gak banyak sih teman-teman cuman dia butuh ini aja waktu itu kartu identif apa kartu ID cardnya dia ya ID card itu semacam KTP KTP-nya sana di Romania terus habis gitu akta kelahiran dia udah itu aja jadi dia waktu itu harus email dulu ke Kedutaan Romania untuk mendapatkan CNI ini atau surat single ini harus email dulu untuk mendapatkan jadwal untuk datang ke Jakarta ya teman-teman jadi setelah email itu cepat banget jadi suamiku waktu itu email satu hari setelahnya ya itu sudah langsung dibales terus disuruh datang dalam waktu minggu itu juga ke Kedutaan jadi suamiku langsung waktu itu datang ke Kedutaan terus mereka sudah tentukan jamnya juga setelah datang satu hari aja dalam butuh cuma waktu satu hari aja cuma beberapa jam ke sana terus mereka sudah terbitkan itu aja dan untuk yang warga negara lain itu bisa jadi lain-lain ya teman-teman tergantung Kedutaannya juga menerbitkan CNI atau apa surat single ini syaratnya mereka apa aja itu biasanya tergantung Kedutaan masing-masing dan untuk Kedutaan Romania waktu itu cuma itu aja jadi cuma butuh kayak KTP atau ID card terus habis gitu akte lahir itu aja lagi pula itu juga kalau gak salah itu suamiku tuh gak bawa ini sih gak bawa akte lahir aslinya ya jadi cuma minta waktu itu suamiku minta kopi dari keluarganya yang ada di Romania suruh fotokan itu udah pakai itu aja jadi kayak pakai kopinya kalau ID cardnya suamiku waktu itu asli bawa yang asli oke itu teman-teman ya masalah CNI jadi untuk yang pihak suamiku suami mas Stefan ini cuman CNI itu tadi dan caranya udah aku kasih tau juga CNI habis itu paspornya suami terus ID card ID card itu kayak semacam KTP-nya yang di Romania terus akte lahir suamiku terus ID card foto ID card dari ayah dan ibunya mas Stefan ya teman-teman terus sertifikat surat mu'alaf ya sertifikat atau surat mu'alaf yang diterbitkan oleh masjid ya teman-teman jadi untuk sertifikat atau surat mu'alaf ini menurutku kalian datang aja ke masjid yang bisa menerbitkan untuk surat mu'alaf ya teman-teman soalnya ada beberapa masjid itu mereka gak nerbitkan surat mu'alaf jadi cuman mereka itu akat aja ada jadi kayak ikrar gitu ikrar mu'alaf tapi mereka gak nerbitkan jadi mendingan kalian tanya dulu ya ke pengurus di masjidnya apakah bisa nerbitkan surat mu'alaf itu biasanya sih kemarin aku gak bayar ya teman-teman cuman kita ngasih infak aja di masjidnya jadi kebetulan ada masjid di dekat rumah yang bisa nerbitkan surat mu'alaf jadi kita mas stefan waktu itu datang di masjid dekat rumah bisik itu dapet sertifikat itu nah itu yang diminta KUA ya teman-teman jadi suami mas stefan itu cuman dimintain CNI paspor ID card akte lahir ID card ayah dan ibunya terus sertifikat mu'alaf ya teman-teman terus dari semua yang tadi aku sebutin untuk mas stefan itu itu harus di translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya jadi semuanya dokumennya itu di translate ke bahasa Indonesia waktu itu aku ini ya apa aku browsing-browsing dan aku udah nemu translator abis gitu udah aku translate itu dokumennya aku kirim aja lewat WA waktu itu ya teman-temannya gak perlu dikirim aslinya kirim lewat WA terus sekitar 2 hari atau 3 hari sudah selesai terus dikirim apa ya apa ya aslinya dokumen asli soalnya kan harus ada stampelnya itu apa kan jadi kayak stampel yang menyatakan dari terjemah tersumpah jadi itu harus di translate ke penerjemah tersumpah yang gak boleh asal di translate aja gitu gak boleh jadi harus kalian harus cari penerjemah tersumpah yang ada di Indonesia ini teman-teman ya jadi setelah 3 hari itu selesai dokumen-dokumen dokumen suami saya itu terus dikirim balik ke saya apa ininya apa aslinya ya teman-teman itu jadi dokumen-dokumen itu tuh semua yang dari aku tadi ya kalau dari pihak aku kan gampang ya soalnya kan sudah apa ya maksudnya itu aku kan WNI jadi gampang aja yang syarat-syarat di KUA-nya terus yang dari suami itu itu aja teman-teman ya jadi terus oh iya satu lagi sama ini surat pengantar dari kelurahan ya teman-teman surat pengantar dari kelurahan waktu itu aku agak nemuin kendala sedikit ya di kelurahan soalnya itu di kelurahan itu kayak surat pengantar itu kayak kan ada sekarang itu ada web-webnya ya sebenarnya kita bisa ngisi sendiri cuman waktu itu kelurahan bantu isikan cuman karena waktu itu juga kelurahan bilang waduh kok gak ada NIK-nya ya otomatis gak ada NIK-nya kan suamiku bukan orang Indonesia jadi waktu itu agak petugasnya juga gak ada pengalaman sama sekali petugas yang di kelurahan tuh gak ada pengalaman sama sekali mendaftarkan pernikahan antara WNI dan WNI ya teman-teman jadi gak pernah bikin surat pengantar jadi dia itu pertama kita kayak di suruh mau keduk keduk capil kayak gitu tapi akhirnya itu gak jadi jadi kayak ada orang yang sudah senior gitu gak usah dibikinkan manual aja kayak gitu soalnya memang kalau yang datanya mas Stefan kan gak bisa masuk di sistem soalnya kan di sistem itu kayak dia harus ngetik NIK-nya di KTP itu loh teman-teman tapi ternyata kan karena mas Stefan gak bisa jadi sama mereka tuh dibikinkan manual teman-teman terus sama mas Stefan ini juga kan salah satu surat kesehatan ini tuh untuk yang di kelurahan ya tadi ya di kelurahan itu mas Stefannya juga tapi mas Stefannya juga ikut di puskes mas kelurahan setempatku teman-teman jadi gak apa-apa waktu itu juga sama puskes masnya surat kesehatannya tuh juga dibikinkan manual juga untuk mas Stefan karena mereka paham kalau WNI itu gak bisa di input NIK-nya di sistem mereka itu ya oke jadi itu ya teman-teman udah jelas ya aku ulang sekali lagi ya untuk yang aku itu cuman KTP KK akte lahir terus surat sehat dari puskesmas kayak gitu ya surat sehat dari puskesmas ini sebenarnya nanti untuk urus di kelurahan ya bukan di KUA cuman aku sebutin supaya kalian juga siap-siap kayak gitu ya terus untuk yang suami aku ulang lagi ya teman-teman CNI paspor ID card akte lahir terus ID card ayah dan ibu suami terus apa calon suami maksudku terus surat sertifikat mu'alaf dan semuanya itu harus ditranslate ke bahasa Indonesia udah dokumen itu aja nanti langsung kalian serahkan ke KUA ya teman-teman kemarin aku nemin langsung kepala KUA-nya dan beliaunya cek dan oh ya oke cocok sudah terima jadi beliaunya itu bantu juga untuk input di web webnya apa pernikahan ya sekarang itu ada teman-teman namanya tuh simkah lupa aku nanti mungkin kalian bisa cari tahu namanya tuh simkah kayak gitu loh www.simkah.co.id mungkin ya kayak gitu ya jadi kepala KUA-nya itu bantu inputkan semua data-datanya itu teman-teman jadi gak aku dan suami yang input sendiri dan kebetulan waktu itu Alhamdulillah baik banget untuk kepala KUA-nya itu juga kita karena kebetulan kita menikah di ini ya di KUA saya misalnya sama Mas Stefan kan menikahnya di KUA dan katanya memang gak ditarik biaya kayak gitu ya teman-teman jadi benar-benar gampang banget mungkin setiap KUA juga beda ya syaratnya minta ini minta itu cuman secara garis besar itu kemarin di KUA-ku di Surabaya itu minta dokumen ini aja teman-teman dan gratis ya teman-teman jadi untuk WNI itu sebenarnya gak ada tarian uang-uang itu gak ada jadi gratis cuman waktu itu karena aku saking dimudahkannya ya sama Bapak kepala KUA-ku di tempatku itu jadi aku kasih kayak apa ya uang untuk kas di KUA-nya gitu aja kayak gitu kasih se apa ya seikhlasnya aku dan keluarga-ku soalnya sudah bantu kayak gitu aja jadi tapi sebenarnya mereka gak tarik uang sama sekali kayak teman-teman ya jadi bener-bener gratis dan itu butuh waktu sekitar 2 minggu ya jadi memang peraturannya aku baca sendiri memang setelah daftar terus itu tuh butuh sekitar 2 minggu atau 10 hari ya pokoknya antara itulah gak lebih dari 2 minggu jadi setelah daftar aku baru bisa menikah 2 minggu setelahnya dan kalau gak salah kalau minta dipercepat itu kita harus bayar kayak gitu kenapa kok bayar katanya pak KUA-nya soalnya itu mungkin ada jadwal-jadwal yang bentrok dengan apa pernikahan yang sebelum-sebelumnya sudah daftar gitu teman-teman jadi kan kebetulan waktu itu kita juga gak apa-apa walaupun 2 minggu setelah jadi setelah 2 minggu kita terbitkan data-data itu habis gitu udah kita akat di KUA sesuai tanggal yang kita inginkan terus dapet deh buku nikahnya nah teman-teman itu tadi ya menikah di KUA dan dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk menikah dengan pasangan WNA kita oke sekarang lanjut ya teman-teman lanjut di ini mendaftarkan pernikahan kita ke Kedutaan Besar Romania di Jakarta kalian ada 2 pilihan ya teman-teman pertama mendaftarkan pernikahan langsung ke negara suami atau di Kedutaan Besar Romania di Jakarta lah kalau yang di negara suami ini biasanya nanti pas waktu kalian ke sana atau suami aja di sana mendaftarkan pernikahan kalian itu bisa kayak gitu ya ini aku dokumennya aku kurang tahu alamin yang ini ya teman-teman jadi ada 2 pilihan mendaftarkan pernikahan kita yang dari KUA tadi itu di Kedutaan Besar Romania di Jakarta atau di negara suami langsung sana ya teman-teman di catatan sipil di negara Romania sana ya teman-teman ya ini yang mendaftarkan harus suami ya teman-teman di sana jadi yang mendaftarkan adalah suami kayak gitu terus untuk yang di Jakarta mendaftarkan pernikahan di Kedutaan Besar Romania Jakarta ini ada salah satu syarat yang harus kalian penuhi yaitu si suami ini harus masih ada di Jakarta ya teman-teman jadi kalau suaminya sudah ke Romania kalian tidak bisa daftarkan lagi jadi kalian harus daftarkan pernikahan di Romania sana kan suaminya sudah di Romania jadi kalau selama suami kalian masih di Indonesia kalian bisa daftarkan pernikahan di Kedutaan Besar Romania di Jakarta katanya sih lebih gampang mendaftarkan pernikahan kita itu kalau di Kedutaan Besar Romania di Jakarta katanya ya teman-teman aku juga kurang tahu ini aku cuma baca-baca kemarin ya oke ini kita lanjut ke mendaftarkan pernikahan kita di Kedutaan Besar Romania yang ada di Jakarta ya teman-teman ini dengan syarat tadi suami kita masih ada di Jakarta ya teman-teman ada di Indonesia oke dokumen yang diminta sama Kedutaan Besar Romania itu adalah buku nikah kita yang diapostil ya teman-teman terus akte lahir kita ini akte lahir ku ya teman-teman akte lahir ku yang diapostil terus terjemahan dari buku nikah dan akte lahir ku ya teman-teman khusus buku nikah dan akte lahir ku itu ditranslate ke Romania ya teman-teman dan harus diapostil itu terus paspor ya teman-teman paspor paspor istri dan suami jadi paspor ku sama paspornya Mas Stefan terus akte lahir Mas Stefan ya akte lahir suami kita pasangan kita terus KTP ku terus Kedutaan Romania ini ada minta surat deklarasi ya teman-teman jadi surat deklarasi ini nanti itu kita yang buat ya teman-teman jadi surat deklarasi ini itu menyatakan nanti itu rezim pernikahan apa yang kita pakai dan nama setelah kita menikah ya teman-teman kalau kemarin kebetulan rezim yang aku pakai setelah menikah itu rezim pisah harta ya teman-teman jadi kayak aku sebutkan rezim pisah harta dan hukum yang berlaku adalah hukum di Indonesia setelah itu yang kedua isi deklarasinya itu adalah nama yang kita gunakan jadi nama yang aku gunakan setelah menikah itu adalah tetap namaku ya teman-teman namaku Rispiani jadi aku nggak ambil nama suamiku ya teman-teman karena aku takut dan pokoknya aku males ribet nanti soalnya kan kalau di Indonesia nama diganti itu harus ke pengadilan dan lain-lain tapi kalau kalian mau ribet nggak apa-apa kalian ambil nama suami kalian ya teman-teman terus terus nyebutin nama suami nanti setelah menikah jadi siapa kayak gitu itu aja jadi isi deklarasinya itu ada dua dan biasanya mereka itu bakal kasih contoh ya tapi ya biasanya mereka bakal kasih contoh surat deklarasinya seperti apa teman-teman ya itu dan surat deklarasi itu kemarin aku ketik dalam bahasa Inggris ya teman-teman dalam bahasa Inggris dan itu aku tanda tanganinya di depan notaris ya teman-teman jadi itu surat deklarasi yang sudah di apa ya pokoknya aku tanda tanganinya tanda tanganinya itu di depan notaris kayak gitu jadi kayak resmi ya surat deklarasi itu dan setelah surat deklarasi itu kita tanda tanganinya di depan notaris nanti surat deklarasi itu juga harus di apostil ya teman-teman itu oke teman-teman jadi ini aku mau sedikit cerita kemarin tentang sedikit pengalamanku ya teman-teman siapa tahu juga bisa kalian ambil hikmah atau pelajarannya kayak gitu jadi kemarin itu karena aku sebelumnya itu lihat-lihat dari apa ya dari orang yang sebelumnya sudah pernah mendaftarkan pernikahan ke kedutaan romannya jadi mereka itu sebelumnya tidak disuruh translate ke bahasa romania ya teman-teman jadi mereka cuma translate ke bahasa inggris ya dan kalau bahasa inggris kan kebetulan dokumen pernikahan sekarang terus akte lahir saya kebetulan sudah bahasa inggris jadi tidak perlu di translate ke bahasa inggris jadi kalau sudah ada dua bahasa di dokumen kalian jadi tidak perlu di translate lagi ke bahasa inggris itu kayaknya itu peraturan lama ya teman-teman ya soalnya kemarin itu orang kedutaan minta dokumenku itu ditranslate ke bahasa romania dan aku tanya di apa di penerjemah di Indonesia ini ada salah dua kalau tidak salah aku tanya ke kedua kayak penerjemah tersumpah dan mereka itu sebutkan kalau bahwa tidak ada penerjemah tersumpah romania di Indonesia akhirnya aku tanya ke kedutaan kalau kita tidak bisa translate ke romania karena memang tidak ada yang penerjemah tersumpah akhirnya pihak siapa pihak di kedutaan itu kasih tahu nomor aku orang yang bisa translate seperti itu dan kebetulan yang translate ini seorang dosen kayak gitu ya teman-teman seorang orang romania tapi dosen di Indonesia jadi dia kasih nomor profesor nah profesor beliaunya wanita kayak gitu yang dosen di Bandung kalau tidak salah di Bandung habis itu beliaunya ini memang mengajar kayak bahasa-bahasa gitu jadi aku dikasih nomor ini sama orang di kedutaan romania jadi aku disuruh translate dokumenku ke profesor ini teman-teman jadi memang translatorku kemarin yang untuk ke romania itu bukan translator tersumpah ya teman-teman jadi setelah dapat dari profesor ini hasil translate-nya ke romanianya aku harus apostil kayak gitu ya jadi kemarin itu ceritanya aku tuh sudah menyerahkan buku nikahku yang di apostil itu buku nikahnya itu cukup satu aja kayaknya kalian apostil gak apa-apa cuman kemarin itu aku dua-duanya ya teman-teman aku apostil itu dua-duanya aku apostil jadi dua buku nikah itu aku apostil akte lahirku aku apostil terus paspor paspornya dua ya pasporku dan paspor mas stefan habis gitu akte lahir ya kalau akte lahirnya mas stefan kan gak perlu di translate karena sudah dalam bahasa romania terus akte lahirku ini juga di translate ya teman-teman terus habis gitu ktp ya teman-teman ktp nya ini kemarin aku translate ke bahasa inggris aku gak tahu karena sebelumnya aku baca-baca cukup di translate ke romania aja jadi eh sebelumnya aku baca-baca itu cukup di translate ke bahasa inggris kayak gitu jadi terus surat deklarasi jadi kedutaan romania ini tuh cuman minta waktu itu kebetulan yang kasusku itu cuman minta buku nikah dan akte lahirku yang di dua dokumen ini aja di translate ke romania ya teman-teman terus di apostil dan translate nya itu tadi aku tanya ke kedutaan dimana dan mereka bantu kasih alam apa nomor telepon profesor ini ya teman-teman sudah itu dan untuk biaya-biayanya aku juga mau kasih kasih tahu ke kalian ya teman-teman untuk satu kali apostil itu biayanya sekitar satu juta ya teman-teman buku nikah buku nikah kemarin aku tuh 1,5 juta ya teman-teman ya 1,5 juta satunya terus kalau akte lahir itu 1 juta katanya karena kalau buku nikah itu harus kemenak kemenak dulu jadi makanya harganya beda jadi kalau cuman apostil aja itu 1 juta jadi kalian bisa hitung sendiri kalau kalian berapa butuh yang di apostil ya itu nanti pengeluaran kalian sama translate kalau translate itu biasanya sekitar kisaran kalau aku di surabaya kemarin translate itu cuman 75 ribu kalau disini itu sekitar 100 sampai 150 ribu ya teman-teman satu halaman satu halaman ya teman-teman oke oke jadi itu ya teman-teman yang dibutuhkan untuk mendaftarkan kepernikahan kita di di kedutaan besar Romania di Jakarta oke aku ulang buku nikah yang di apostil akte lahir yang di apostil terus terjemahan buku nikah dan akte lahir yang ditranslate ke Romania terus di apostil ya teman-teman terus paspor ku paspor mas stefan terus akte lahir pasangan kita terus KTP KTP ku ya teman-teman KTP ku terus surat deklarasi terus ID card suami yang ada di Romania ya udah itu aja teman-teman jadi setelah dokumen itu lengkap kalian itu buka website-nya untuk apa kayak semacam untuk antri ya temannya untuk antri gitu jadi kayak kita harus upload dulu semua datanya kayak gitu upload semua datanya mereka bilang disitu di emailnya itu kalau ya di website-nya itu mereka bilang kalau katanya itu nanti kalian akan dapat email seperti itu ya teman-teman ya tapi kenyataannya itu mereka gak email-email balik teman-teman maksudnya itu ada yang kurang atau apa itu di kedutaan Romania ini gak email balik seperti itu mungkin juga tergantung ofisernya ya kayak gitu apa yang pekerjaan di sana seperti apa karena aku baca-baca sebelumnya itu ada yang dibales atau seperti akhirnya aku itu langsung email mereka teman-teman gak lewat website ya langsung email intinya aku sudah submit dokumen aku email dokumen aku tapi kok gak dibales-bales soalnya udah hampir seminggu kayak gitu loh terus akhirnya mereka oh iya langsung aja datang nah datang ini kalian kesana itu apa langsung bawa aja kopinya ya teman-teman pokoknya kalian bawa kopinya kayak gitu ya jangan pokoknya soalnya di sana itu gak ada mesin fotokopi jadi mendingan kalian langsung copy semuanya dokumen yang tadi aku sebutkan terus setelah kalian datang ke sana biasanya mereka itu cuman cek-cek aja udah lengkap atau enggak seperti itu kemarin kayak gitu terus setelah itu kalian biasanya disuruh oke apa silahkan pulang dulu kayak gitu jadi disana tuh cuman bentar aja di cek-cek dokumennya terus habis gitu jarak satu minggu ya satu minggu itu aku di info gak aku di info sih aku kayak ini kayak aku aktif soalnya mungkin mereka sibuk aku takut kalau mereka lupa jadi aku kayak WA mereka soalnya mereka kasih nomor WA memang ke aku terus pas waktu ini ya pas waktu aku kasihkan dokumen itu si ini orang di kedutaan itu kasih WA nanti hubungi nomor ini aja kalau ada sesuatu kayak gitu terus habis gitu aku WA apakah dokumenku udah selesai semacam seperti itu ya pokoknya tanya seperti itu akhirnya setelah aku kumpulkan lengkap dokumennya itu semua jarak satu minggu mereka WA apa aku WA terus katanya oke hari selesai kamu datang katanya dokumennya sudah siap oke jadi langsung jadi teman-teman buku nikahku itu jadi kayak happy banget intinya kalau kalian lengkapin semua dokumennya itu benar-benar cepat banget karena petugas apa ya officer yang ada di kedutaan itu juga baik banget mereka tuh kayak bantu gitu loh jadi kalau walaupun aku WA itu mereka selalu jawab itu tadi teman-teman dan perjuangan kita disini belum selesai teman-teman karena ini aku harus urus visa dulu dan ini kita mau bernafas dulu karena habis ini mau urus visa dan kalau urus visa itu mas stefan harus terbang dulu ke romania sana karena mas stefan harus bikin invitation letter katanya ya kayak surat surat undangan buat aku supaya aku bisa kesana nanti aku rencananya mau buat visa yang kayak visa reuni keluarga kayak gitu ya teman-teman jadi memang mas stefannya harus ke romania dulu jadi kita sekarang tahap break dulu nggak ngurus soalnya kan mas stefan masih disini nanti kalau mas stefan sudah pulang kita mulai urus-urus visa lagi jadi aku belum bisa kesana teman-teman tapi paling enggak pernikahanku sudah selesai terdaftar di dua negara yaitu di indonesia dan di romania itu teman-teman oke teman-teman itu aja sih sharingku hari ini dan aku juga senang banget nanti membantu kalian kalian juga bisa tanya-tanya ke aku kalian bisa tanya-tanya di instagramku di message lebih baik di di instagramku linknya juga ada di bawah kalian bisa tanya nanti aku bakal jawab sebisa ku ya teman-teman aku mau bantu kalau misalkan kalian memang kebetulan mau menikah dengan WNA romania karena aku tahu gimana rasanya pusingnya teman-teman untuk ngurus-ngurus semua dokumen itu jadi kayak aku tuh kalau ada semacam itu aku dengan suka rela dengan senang hati membantu kalian menjawab kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau bingung dokumen apa barangkali disini aku kurang jelas menjelaskan ya oke teman-teman itu aja sih penjelasanku hari ini oke jangan sungkan-sungkan ya teman-teman untuk tanya ke aku kalian bisa tanya lewat instagramku yang ada di link di bawah ya oke teman-teman teman-teman sampai disini dulu ya videoku kali ini sampai jumpa di videoku selanjutnya dadah dan buat kalian kalau yang mau mendaftarkan pernikahan atau sedang mau menikah aku doakan lancar ya teman-teman oke dadah oh ya teman-teman ini ada tambahan lagi ya buat kalian ya teman-teman tadi aku udah keburu pamit aja ini ternyata ada lagi yang mau aku omongin supaya kalian itu bisa estimasi waktu dan estimasi biaya ya teman-teman ya terus harus pakai agensi atau enggak ya teman-teman oke jadi untuk masalah yang biaya dulu ya teman-teman jadi biaya setiap apostil tadi sekilas aku udah jelaskan ya teman-teman jadi untuk yang buku nikah ini kebetulan disini aku pakai agensi ya teman-teman ya jadi kalau aku pakai agensi itu untuk satu buku nikah itu satu juta lima ratus ya teman-teman itu satu buku nikah kayak gitu terus yang untuk akte lahir dan dokumen-dokumen lainnya itu satu juta jadi kalian bisa hitung sendiri dokumen apa aja yang kalian butuhkan pokoknya biaya apostil pakai agensi segitu ya teman-teman ini sebenarnya kalian bisa urus apostil sendiri ya teman-teman jadi biayanya lebih murah kalau nggak salah sekitar berapa ya sekitar 250 ribu atau berapa ya sekitar segituan ya aku juga kurang aku nggak search-search yang kalau urus sendiri cuman memang biayanya jauh lebih murah ya teman-teman kalau kalian urus apostil sendiri waktu itu aku nggak urus apostil sendiri karena aku kayak takut kalau nggak berhasil atau ditolak kayak gitu ya soalnya jadi aku bener-bener kayak takut waktu itu ya teman-teman tapi kayaknya kalau next ada apostil mungkin aku urus sendiri ya kayak gitu soalnya kemarin sudah sempat baca-baca nah ini untuk apostil biayanya seperti itu ya teman-teman ya sekitar 1 juta sampai 1 juta 500 per dokumen nih ya teman-teman per dokumen terus kalau untuk yang translate itu antara harganya kemarin kalau yang di Sarabaya itu 75 ribu per lembar kalau yang di Jakarta ini pokoknya harganya range-nya antara 100 sampai 150 ribu itu perhalaman ya teman-teman jadi kalian bisa estimasi sendiri untuk biaya-biayanya dan untuk waktu ya teman-teman untuk waktunya urus kalau pernikahan yang KUA itu asalkan kalian lengkap aja mungkin sekitar 2 minggu udah cukup sih kalau pokoknya semenjak diserahkan dokumennya cukup pokoknya setelah kalian submit itu tuh 2 minggu langsung menikah ya teman-teman kalau apalagi kalau kalian pengennya nikahnya dipercepat mungkin ada biaya tambahan di KUA-nya itu kalau yang di KUA ya teman-teman kalau untuk yang daftarkan pernikahan di Kedutaan Besar Romania ini ya teman-teman aku disini hampir 3 bulan tapi itu kemarin karena aku sama urus-urus apostil terus surat perjanjian pernikahan juga ya teman-teman di Jakarta ini ya jadi kalau kalian yang kebetulan di luar Jakarta kalian bisa kok teman-teman untuk apostil ini yang pakai agensi ya kecuali kalau kalian yang apa urus sendiri ya itu beda lagi jadi kalau yang agensi sebenarnya kalian bisa kirim aja dokumennya ke agensinya dan mereka nanti biasanya kirim balik ke kalian dan kalian tapi harus pilih agensi yang terpercaya buat kalian itu sih sarannya kalau kalian soalnya kemarin kalau aku urus itu kan aku serahkan langsung ke orangnya aku tahu rumahnya jadi kayak aku gak khawatir jadi kalau kalian kebetulan gak bisa ke Jakarta untuk urus apostil dan lain-lain kalian pakai agensi kalian pilihlah yang menurut kalian terpercaya ya kayak gitu terus ini untuk apostil biasanya itu tuh sebenarnya kalau aku baca-baca itu cuman butuh sekitar tiga hari sebenarnya sudah selesai ya kalau gitu di kemenkumhamnya seperti itu cuman kemarin itu untuk buku pernikahan dan dan akte lahir itu tuh aku kalau akte lahir itu cepat cuman butuh beberapa hari orangnya sudah info kalau selesai kalau gak salah tiga harian itu sudah selesai tapi kalau yang pernikahanku ini sekitar dua minggu ya teman-teman itu dua minggu jadi sekitar 10 hari kerja ya teman-teman 10 hari kerja itu selesainya untuk apostil kayak gitu tapi ada juga yang lebih cepat dari itu jadi kayak mungkin tergantung ya sibuk gaknya agensinya atau di kemenkumannya sana sibuk jadi pokoknya kalian jaga-jaga aja untuk estimasi waktunya itu dua minggu untuk apostil ya teman-teman itu terus dan kemarin kebetulan karena kenapa kok aku lama hampir sampai tiga bulan soalnya itu ada kebetulan kemarin itu ada tanggal merah juga habis gitu tanggal merah idul adha terus aku harus nunggu paspor ku jadi karena kemarin itu aku kebetulan ganti paspor ke elektronik ya teman-teman jadi memang kayak di luar di luar estimasi yang seharusnya kayak gitu loh teman-teman jadi kalau kalian gak ada kendala di semua itu kalian cuman siapkan waktu sekitar dua minggu untuk apostil habis gitu setelah apostil pokoknya dokumen-dokumen itu selesai kalau untuk translate biasanya cuman butuh sekitar dua hari tiga hari atau kalau kalian bisa nego ke orangnya satu hari dua hari mungkin sudah selesai ya itu untuk translate dan yang paling lama itu kalau kemarin aku di apostilnya ya teman-teman terus setelah dokumennya ini oh iya terus untuk yang apostil ya teman-teman untuk apostil ini kan peraturan baru ya karena sebelumnya itu legalisir eh ya legalisasi sebelumnya itu legalisasi namanya jadi kayak ini aku gak mau jelaskan panjang sebelumnya itu legalisasi terus per Juni kemarin Juni 2022 itu dirubah ke apostil kalian juga harus cek negara kalian itu pakai apostil atau pakai ini yang metode legalisir legalisir ini ya teman-teman soalnya beda negara biasanya bisa pakai apostil atau bisa pakai legalisir itu kalian bisa cek di webnya Kemenkumham kayaknya ya di webnya Kemenkumham atau kalian search-search aja ya kalau Romani kan kebetulan dia itu pakai apostil jadi kemarin aku dokumenku harus di apostil terus ada negara tertentu yang kalau kalau gak salah kayak Arab dia itu gak pakai apostil dia pakai legalisir jadi kalian harus tahu negara pasangan kalian itu negara yang pakai apostil atau pakai negara yang legalisir karena nanti beda kayak gitu ya teman-teman kalau apostil itu lebih simple sih kayak gitu lebih simple itu aja teman-teman pengetahuan yang aku bisa share dari kalian jadi sekitar itu sih waktunya kalau legalisir apa apostil sekitar siapkan aja 2 minggu ya teman-teman terus kalau apa terjemahan itu sekitar 2-3 hari terus setelah dokumen semuanya itu siap setelah dokumen itu semua siap kalian setelah submit ke mana ke Romania ini ya kedutaan Romania itu biasanya pokoknya setelah kalian serahkan hardcopy-nya ke apa ke kedutaan Romania itu biasanya butuh sekitar waktu 1 minggu sampai 2 minggu ya teman-teman ya tergantung sibuk gaknya kedutaan ya itu ya jadi sekitar jadi mungkin kalian bisa estimasi waktu kalian kayak gitu ya karena aku tahu mungkin biasanya kendalanya menikah dengan WNA itu keburu suaminya yang WNA atau istrinya WNA itu harus visanya habis atau harus segera pulang ke apa negaranya untuk kerja jadi kalian bisa ambil keputusan yang mana kalian mau mendaftarkan pernikahan di Indonesia atau mendaftarkan pernikahan di negaranya sana langsung itu teman-teman ya tambahan tambahan dari aku oh ya teman-teman untuk yang apostil ya kalian juga bisa apostil sendiri ya teman-teman tanpa menggunakan agency jadi kalian bisa apostil online kayak gitu jadi kalian kayak submit dokumennya itu mengajukan dokumennya itu online seperti itu tapi nanti tetap pada akhirnya kalian juga harus ambil di Jakarta ya teman-teman ini dengan cara ini tuh sebenarnya murah ya teman-teman sekitar 300 atau 200 pokoknya lebih murah daripada kalau kalian pakai agency tapi pada akhirnya kalian juga harus tetap ke Jakarta karena apostil itu nanti yang di apostil itu kan harus dokumen asli jadi kalian harus ambil ke Jakarta dengan membawa dokumen asli yang kalian apostil nanti itu sama mereka itu kayak ditempelkan apostilnya jadi apostil itu kayak surat kayak sertifikat gitu ya apostil nanti itu bakal ditempelkan di dokumen kalian itu yang kalian apostil kayak di apa ya pokoknya ditempelin lah kayak gitu ya teman-teman jadi kalian tetap harus datang ke Jakarta ya teman-teman oke sepertinya itu aja sih teman-teman ya dari aku sharingku hari ini kayaknya ya gak ada yang kelewat sih oke tapi kalau kalian masih bingung dan butuh tanya yang lebih jauh atau mendalam kalian bisa tanya lewat ini ya teman-teman apa komen di bawah juga bisa atau lewat IG ku ya teman-teman di instagram ku juga ada linknya di bawah oke teman-teman semoga ini videoku membantu kalian ya teman-teman pengalamanku kali ini karena aku tau gimana ribetnya untuk urus surat pernikahan untuk mendaftarkan pernikahan ini teman-teman oke teman-teman semoga kalian yang mau mendaftarkan pernikahan atau mau menikah lancar selalu ya oke dadah assalamualaikum selamat menikah